Halo guys, selamat datang di channel Reddragons part 5 Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang Kingdom Expedition Jadi, setelah kalian mengalahkan atau menaklukkan temple yang ada di tengah kerajaan ya Yang ini, saya tunjukin dulu Itu ada kuil ini Setelah kalian menaklukkan ini Nanti kalian akan langsung ke Kingdom Expedition Kingdom Expedition adalah seperti Kingdom melawan Kingdom ya Jadi, KFK namanya Bertarung bersama satu server untuk melawan server lainnya Oke, disini saya akan membahas beberapa Yaitu tentang Expedience Shop RDR ranking mah gak usah ya, itu mah udah pasti jepet Jadi, kita bahas-bahas sedikit aja Mana ini Nah, contohnya ini ya, nah di Kingdom Expedition ini Jadi, ini ada ya rankingnya ya, untuk yang state 1, state 2, nah itu, nah ini, point Expedition Di, di state persiapan saja, kalian sudah mendapatkan namanya, kalau ranking 1 ya 400, ranking 2, 400, nah ranking 2 itu 300, 200, dan terus, tapi di state ini, kalian juga bisa mendapatkannya Ini personal, dan ini adalah pingkat aliansi Kalian juga mendapatkan meskipun kalian, ah males lah, ikutan, paling juga dapetnya ranking 100 kebawah Nah, ini, ini kalian akan mendapatkan juga, tapi sepuluh sih, natural banget Dan ini adalah point kerajaan, jika kalian menang, maka kalian mendapatkan koin 100, peti 10, peti gold ya Terus, pelatihan 10, banyak 30 menit, jadi 300 menit, 5 jam Ya, lumayan lah Terus, ada teleport, 2 kali Ada speed heal jadi 20%, dan attack semua unit jadi 10% Sedangkan yang kalah itu dapet 50 koin Expedisi 5 peti, 5 kali 30, 1 relokasi, 10% heal, dan 5% defense untuk semua unit Itu untuk state persiapan, tapi untuk class battle, itu adalah bertarung di kerajaan orang ya Nah, kalau misalnya di game-game sebelumnya yang gue mainin, itu adalah yang menang, yaitu kita invasi Tapi yang kalah, ya jadi defense, gitu Disini ada pemenangnya dan kalahnya bisa terlihat ya, beda satu item ya Bukan item sih, satu ini aja ya Contohnya ini, kayak 100 yang menang Lalu 4, dapet 4 ini apa namanya sih Mythic Hero Badag Dapet 1000 gold dan 300 menit Speed healing Oke, untuk last battle juga sama Untuk last battle itu kita dapetin ini Atlantis Town Hall Nah, 14 hari Tapi lumayan ya, buat kalian yang suka kill-kill Aduh, nge-kill sana, nge-kill sini Kalian akan mendapatkan namanya itu Lumayan skin town hall kalian naik Setidaknya ya gitu Oke, kita lanjut ke peraturan Nah, jadi ini state persiapan dan last battle State persiapan itu adalah kayak event-event biasa Dan last battle itu adalah pertarungannya Disini last battle-nya tersedia dalam 60 menit setelah last battle dimulai Dan ini tersedia dalam 65 menit setelah last battle dimulai Nah, jadi satu jam ini kalian akan bisa bertarung ngambilin untuk terbutan ini Kayaknya healer sama gajah Thea Dan setelah lebih dari 5 menit setelah kalian mendapatkan ini Baru citi kuil ini terbuka Dan ini namanya bangunannya Satu, kedua pihak Hanya dapat memasuki kuil melalui expeditionary camp di dekat kuil kerajaan yang bertahan dalam last battle Pasukan di expedition camp tidak dapat diserang Kamu tidak boleh memasuki expedition camp kerajaan lawanmu Satu, altar akan tersedia lebih awal dari kuil selama last battle Jika aliansi yang menempatkan kuil tidak sama dengan atau sekutu ramah dari orang yang menduduki altar Altar akan menyerang Gasyun di kuil setiap 30 detik dan memberikan damage tinggi Nah ini mah udah pasti tau ya Untuk poin yang diperoleh Nah di steak satu ini itu Ada Mengumpulkan sumber daya alam Menangkap ikan 10 kali Mendapatkan OS point Terus ini pakai percepatan Gunakan ya Jadi ada percepatan Ada pengumpulan Dan ada Ya udah sih pengumpulan doang ya Dan ini direkomendasikan Berarti artinya kalian Mau dapetin poin lebih cepat ya Dengan cara speed up Bukan speak up ya Tapi speed up Tangkap ikan juga bisa sih Oke di steak kedua Itu kalian adalah Kill barbarian ya Sama up your equipment Ya kayak baju zirah gitu ya Ya tapi ini Terus 1 lang 1 pali 1 pali 1 pali 1 pali 1 pali Oke Itu direkomendasikan Karena lebih cepat ya Poinnya Dan Steak ketiga itu adalah Gunakan Cache Iron Awai Steel Dan pengumpulan Nah di Disini adalah Nah disini adalah Case Iron Itu untuk yang Perlengkapan perkudaannya Kalian ya Bukan item Equipment Ya disini ada Gold Ada ikan Dan disini juga Kalian mau ngumpulkan Sumber raya Jadi ada 2 ya Ya kalian mau ngumpulin Yang mana bebas sih Di steak 4 Kita gunakan Pocket Watch 1 Verb 1 Ini untuk adalah Equipment Taktikal Yang udah Mencapai Kekaisaran Romawi awal Ya mungkin udah Tau ya Atau Kalakan Barbarian Camp Mau itu level 1, 2, 3, 9 Oke Yang kelima adalah Percepatan Pertama Kedua adalah Item Equipment Ya Equipment Semua ya Terus ada juga Pengumpulan Jadi Ya nggak ada Ini ya Hero ya Jadi Kalian yang Mau bermain Curang dengan Pasukan Maksudnya Troops Up tier Dan sebagainya Ya itu ada ya Disini Hanya percepatan doang Jadi Disini adalah Last Battle Atau disebut dengan KFK Oke Di KFK ini Kita bisa nyerang ya Bisa keserang Atau kalahkan Pasukan kerajaan lain Sesuai tier Kalau Lawannya Server tua Pasti kalian akan mendapatkan Namanya Pasukan Level 9 Kalau nggak 8 Minimal 7 Atau 6 6 atau 7 Itu udah pasti minimal Dan hadiahnya adalah Oh Ini adalah Peraturan Hadiah Peraturan umumnya Kerajaan yang mendapat Poin lebih tinggi Selama persiapan Akan mendapatkan bonus Sedangkan Yang memiliki Poin lebih rendah Akan menjadi pihak bertahan Nah kan bener Jadi yang Menang Poinnya yang paling tinggi Ini di persiapan Itu kalian akan Menyerang Kerajaan lain Tapi kalau misalnya kalah Maka Kita yang menjadi defense Begitu Hadiah stake nya itu Kamu bisa mengambil Secara Kribadi Atau alliansis Mencapai target Pada Tahap persiapan Peti poin yang Tidak diklaim Akan dikirim Setelah Step Perakhir Aduh Oke Hadiah ranking Udah pasti Governor Dan Alliance Akan diberi peningkat Perdasarkan poin mereka Perkirat stage Persiapan Akan dihitung Oke Hadiah anggota Pemenang Pemenang Last Battle Juga akan menjadi Pemenang Kingdom Expedition Dan menerima lebih banyak Oke Jadi disini Bisa kita ketahui Ya Untuk Last Expedition itu Kalian bisa mengambil ini Ini untuk Poin yang paling tinggi ya Yang Paling-paling tinggi ya Menurut gua Yaitu adalah ini Kenapa Kalian kalau Misalnya Ada yang nyerang nih Kalian bertahan disitu Otomatis mereka akan merebutnya kembali Mau itu ke kalian Mau itu Ya pihak lawan Masih Pengen ngambil ini Otomatis mereka bisa kalah Bisa mati Bisa ya Bisa ya Dapetin poin Yang bisa Diraih Oke Mungkin itu saja Dari gua ya Tentang Kingdom Expedition Jangan lupa like Comment subscribe See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax